Teman-teman pemuda, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 1 Roma 1 ayatnya yang ke-16 Kalau anda ditanya, sudahkah anda sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat anda secara pribadi Berapa banyak yang berkata, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi Angkat tangan Gak apa-apa, ini tidak ada pertanyaan jebakan Hari ini tidak ada kuis, hari ini tidak ada UTS, hari ini tidak ada ulangan Tetapi yang sudah betul-betul terima Tuhan Yesus, angkat tangan Oke, puji Tuhan Nah, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat yang 16 Roma 1 ayat 16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman 18 Sebab murka Allah nyata dari syurga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdalih 21 Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah Atau mengucap syukur kepadanya Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Saya garis bawahi pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat Tetapi mereka telah menjadi bodoh Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar Karena itu Allah menyerahkan kepada mereka Kepada keinginan hati mereka akan kecemaran Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta Dan memuja dan menyembah makhluk Yang dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya Amin Karena itu Allah menyerahkan kepada mereka Kepada hawa nafsu memalukan Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar Dengan yang tidak wajar Lesbian Dengan juga suami-suami menenggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya Istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki Karena itu mereka menerima di dalam birih mereka Balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah Maka Allah menyerahkan pikiran-pikiran yang terkutuk Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, kebusukan Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisian, tipu mustihat, kevasikan Mereka adalah pengumpat, pemfitna, pembenci Allah Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan Tidak taat pada orang tua Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang Dan tidak mengenal belas kasihan Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah Bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian Patut dihukum mati Mereka bukan saja melakukannya sendiri Tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya Kalau kita ditanya Sudahkah Anda terima Yesus? Banyak diantara kita berkata Ya, kita sudah terima dengan Yesus Bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik Tetapi karena iman Itu betul Itu tidak salah Tetapi kalau kita mau pelajari Alkitab yang sesungguhnya Bahwa di dalam Kristus adalah ciptaan baru Di dalam firman Tuhan tidak pernah tercatat Bahwa di dalam Kristus adalah perubahan-perubahan kecil Di dalam Kristus adalah ciptaan baru New creation Oleh karena itu banyak sekali yang merasa Mengenal Tuhan Tetapi sesungguhnya tidak kenal dengan Tuhannya Menang-menang tahu Begitu banyak Orang yang ngaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi berapa banyak yang akan diselamatkan Oh semua orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan diselamatkan Ya, saya yakin Asal Anda mengenal Tuhan Yesus yang bersumber dari Alkitab Dahulu saya punya teman masa kecil Teman kahyalan saya bisa membenarkan tindakan saya Saya pernah berupaya menyapu tasa makanan ibu saya Dengan memakai garam sebanyak-banyaknya Ya kan Dan saya bilang sama teman kahyalan saya Dan teman kahyalan saya berkata bahwa I agree Tindakanmu bagus sekali Yang jadi pokok permasalahan sekarang Mengapa banyak anak Tuhan Yang ngakunya udah selamat warga kerajaan sorga Tetapi tingkahnya Belum membuktikan Dia adalah ciptaan baru Cuma polesan Kalau dulu punya mobil pickup Pickupnya dikerudungi Kelihatannya baru Tetapi masih pickup yang lama Cuma dipoles Kelihatannya catnya baru Padahal cuma didempol dan disepet ulang Supaya kelihatannya bagus Itu tidak disebut dengan ciptaan baru Itu disebut dengan hanya polesan Polesan kecil Berarti Alkitab Yang mengatakan bahwa di dalam Kristus adalah ciptaan baru Itu bohong atau tidak? Tidak Yang masalah Kamu sembah Yesus yang versi mana? Saya berkali-kali sudah jelaskan Yesus yang saya sembah Adalah Yesus yang bersumber dari Alkitab Yesus yang dari Nasaret Yang bangkit pada hari ketiga diantara orang mati Bukan Yesus Yesus versi teman imajinasimu Kalau engkau sedang dihimpit kemiskinan yang sangat Saya dulu pernah punya Yesus imajinasi Yesus Ucapkan apapun juga Tumpang tangan terhadap apapun juga Itu akan menjadi milik saya di dalam nama Tuhan Yesus Emangnya Yesus sinter kelas? Kamu minta BMW dikasih BMW 5 Kamu minta Toyota Alphard sudah dikasih 5 Toyota Alphard Kamu minta satu pacar dikasih 5 pacar Apa Yesus yang kamu sembah modelnya seperti itu? Hati-hati loh Kalau kamu sembah Tuhan Yesus Kamu berkata Tuhan hari ini Saya ingin punya pacar Tuhan Dan tiba-tiba suara hatimu yang kamu akui Kamu klaim sebagai Yesus Berkata Ya tidak apa-apa anakku Go maju anakku Pacarannya yang hot ya Hati-hati itu bukan Yesus Jangan-jangan Benda atau patung Yang kamu serupakan Dengan Yesus Oleh karena itu banyak orang Kristen KTP di muka bumi ini Yang perbuatannya tidak menunjukkan Dia adalah ciptaan baru Sebab ciptaan yang lama Itu akan dimusnahkan Orang yang tidak mengenal Yesus Secara sungguh-sungguh itu akan dimusnahkan Begitu banyak saya punya anak rohani Yang kadang saya sedikit jengkel Mereka tidak kunjung menjadi ciptaan yang baru Bayangin Statusnya Di Facebook Galau Galau tingkat dewa Ya ampun Dewa bisa galau Amin Status Di bebenya Putus cinta Statusnya lagi Aneh-aneh Ada yang memohon belas kasihan Aduh Mataku bengkak Berair Tidak apa-apa kan Bebenya seperti itu tidak apa-apa kan Tapi mari itu satu jam kemudian Berubah statusnya Lebih parah lagi Saya harus berbuat apa Pergi ke dokter Iya kan Dokter mata banyak Dokter mata banyak Pergi ke dokter Iya kan Saya Lalu dia SMS sama saya Kok Mata saya Saya tolong didoakan pooh Gitu ya Pak Pakai bahasa pooh itu apa ya Saya sedang mengalami Kegelisahan tingkat tinggi Lalu saya jawab dia Begitu banyak orang yang mengatakan Perubahan Begitu banyak orang yang berkata Ciptaan baru Tetapi sesungguhnya Dia belum ciptaan baru Tetapi masih manusia yang lama Ketika dinasehati Malah marah-marah Salahku apa lagi Apa salahku Apa salah ibuku Mana aku tahu Gitu ya Kalau dinasehati Tidak Cepat tanggap Iya kan Dan anak-anak rohani saya Jujur Itu banyak yang umurnya Lebih tua Tua gak enak Dewasa Dari saya Ada yang umurnya 40 Ada yang umurnya 38 35 Dan mereka tingkah lakunya Masih seperti baby Tidak ada ciptaan baru Suatu saat Saya keluar Dari rumah saya Ada pegawai-pegawai Di sebelah-sebelah rumah saya Nyetel MP3 Kenceng-kenceng Lagu dangdut Tapi saya tersenyum simpul Kenapa Itu persis Dengan apa yang dikatakan Tentang anak-anak Saya yang tidak Bertobat-bertobat Sudah dewasa Masih jadi ABG Anak babi gila Yang tidak kunjung Bertobat Yang tingkahnya Semakin lama Sepakin anak kecil Sudah umur 40 tahun Tapi sikapnya Tidak berubah Ada yang senyum-senyum Hafal lagu itu Ayo kita nyanyikan sama-sama Sesat gereja ini nanti Seperti itu Saya ngafal Tapi pemban Mohon maaf Pegawai-pegawai Yang wah itu hafal Suka dangdutan Saya tersenyum simpul Saya SMS kepada Salah satu anak rohani saya Hei ABG tua Seperti itu Kamu belajar dewasa Umur sudah dewasa Kamu disebut Tidak boleh disebut Dengan ABG tua Tetapi orang dewasa Dengan segala Kedewasanya Penang lihat Orang umur 40 tahun Atau 30 tahun Merajuk Manja Ngeri gak Di dalam dunia roh Akan terlihat dia Orang yang Om-om Yang umur 40 tahun Pakai Pempes Bisa bayangkan Teman-teman yang dikasih Tuhan Oleh karena itu Beruahnya orang yang Menghujat kekristenan Dan berkata Percuma Sia-sia Ikut Yesus Saya mau kasih tahu Hari ini Anda tidak akan pernah Sia-sia Ikut Yesus Kalau Yesus Yang kamu ikuti Yesus yang dari Alkitab Bukan Alkitab Yang katanya Hamba Tuhan Kamu gak pernah Belajar Alkitab yang katanya Radio Alkitab yang menurut Versi pemikiranmu Sendiri Ketika Mbak Tuhan Berkata Kalau engkau Menginginkan sesuatu Pegang mobil itu Amin Itu akan menjadi Milikmu Kamu paling suka Yesus yang seperti itu Padahal itu Bukan Yesus Itu sebagian Besar Sebagian kecil Dari karya Yesus Di dalam hidup kita Tetapi itu Bukan sifat Yesus Yang sebenar-benarnya Oleh karena itu Alkitab Mencatat Telah Disediakan Tempat Bagi mereka Yang menggantikan Gambaran Ala yang sejati Dengan gambaran Ala manusia Yaitu Yesus yang kamu gambar Menurut versi Dan keteranganmu Sendiri-sendiri Oleh karena itu Iblis Sedang mempersiapkan Neraka Eh sorry Tuhan sedang mempersiapkan neraka Dan iblis sedang mempersiapkan Sebanyak mungkin Anak-anak muda Kalau bisa Kalau mungkin Dijadikan selir-selirnya Di neraka Karena apa Karena tidak Pernah Mengalami Yang namanya Perubahan Demi Perubahan Teman-teman yang dikasih Tuhan Apa Yang membuktikan Kamu punya Yesus yang sejati Saya mau tanya Sikapmu yang aneh-aneh Iya kan Oh status BB yang aneh-aneh Waduh Gila banget Sekitarku Pusing deh Wah Apakah itu New creation Gila Dosennya killer banget Mati aja dia Waduh Yang statusnya Seperti itu Apakah itu Membuktikan Kamu Anak Tuhan Busyet Pendetanya Kotbah lama banget Kalau lama Saya harus bilang teriak Sambil bilang Wow gitu Enggak kan Teman-teman yang dikasih Tuhan Saya percaya Saya gemes sekali Dengan beberapa BB dari anak-anak saya Yang mengatakan Bahwa Saya sedang sakit Saya sedang perlu Ke dokter Forget it Kamu boleh bergelu kesah Kasih BB yang bagusan Dikit dong Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam Dia yang memberikan Kekuatan padaku Jangan statusnya Air mata Cengeng Hati patah Hati hancur Iya kan Tidak perlu Seperti itu Nah teman-teman Yang dikasih Tuhan Kita lanjut ya New creation Ciptaan baru Ciptaan baru itu Ciptaan baru itu Tidak bisa dibohongi Ciptaan baru itu Berarti Perubahan yang Dramatis Yang membuat Engkau Melihat Orang sekelilingmu Melihat Engkau beda Ada Ada sesuatu yang Engkau Rasakan Indah Yang kamu bisa Orang sekelilingmu Bisa berkata Wow Dan mereka Koprol sambil Teriak Wow Teman-teman Yang dikasih Tuhan Siapa Yesus Yesus itu Tuhan Satu-satunya Tuhan Yang oleh Karena dosa-dosa Umat manusia Dia Relat Turun ke Muka Bumi Ini Untuk Menyelamatkan Dosa kamu Dan dosa Saya Supaya Kita tidak Binasa Menerima Dia Berubah Setiap Hari Seperti Dia Saudara Yesus Yang saya Kenal Bukan Yesus Entertainment Pernah Bayangin Tuhan Yesus Kotba Di atas Bukit Dengan Efek Cahaya Sinalaser Petrus Pakai Gitar Judas Pakai Kempengan Yang isinya Koin Mas Cik 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 Yesus Tidak perlu Seperti itu Lalu Lukas Dengan lemah Lembutnya Angkat tangan Are you ready? Gangnam style Hei Shalom Apa Yesus Yang kamu Kenal Seperti itu Kalau Yesus Yang di dalam Imajinasimu Seperti itu Forget it Itu bukan Yesus Tetapi Banyak Anak-anak Tuhan Dan Alat-alat Tuhan Di panggung Jongos-jongosnya Tuhan Di panggung Saya ini Jongosnya Tuhan Di panggung Yang berusaha Mencuri Kemuliaan Tuhan Dan menjadikan Dia Menjadi Satu-satunya Figur Yang Seakan-akan Kalau Tanpa Dia Yesus Tak Bakal Hadir Emangnya Yesus Itu Rosetan Apa Harus Didatangkan Dengan Dukun Tingkat Tinggi Kamu Suka Lihat Buku-buku Tentang Perdukunan Dunia Semuanya Banyak Yang bohong Kita Lihat Perdukunan Kita Asik Dengan Perdukunan Semuanya Lalu Iblis Diundang Dengan Dukun Yang Sakti Mandraguna Tapi Yesus Tidak Seperti Itu Yesus Hadir Di Setiap Waktu Dimana Ada Satu Orang Saja Yang Berteriak Kepada Dia Tuhan Aku Perlu Engkau Isi Hidupku Maka Dia Akan Memenuhi Hidupmu Itu Perintah Alkitab Itu Janji Tuhan Yesus Tidak Bisa Diadakan Oleh Seorang Pendeta Sakti Mandraguna Yang Punya Ilmu Gebrakan Awan Dan Gebrakan Angin Dan Gedubrak Kanan Gedubrak Kiri Tidak Bisa Yang Yesus Yang Mungkin Dihadirkan Oleh Seorang Hamba Tuhan Yang Terkenal Ketika Engkau Ditiup Engkau Melayang Layang Enaknya Seperti itu Ketika Kamu Yesus Yang Dihadirkan Oleh Hamba Tuhan Yang Hebat Yang Ketika Anda Maju Kedepan Sudah Jatuh Waro Kudus Pengen Kamu Jatuh Lagi Dan Kamu Jatuh Dan Kamu Tertawa Terbahak Bahak Apakah itu Yesus Saya Berkata Anda harus Koreksi Lagi Firman Tuhan Kami Kami Mengalami Kejadian Kejadian Indah Di Dalam Tuhan Kami Mengalami Kejadian Kejadian Kami Tertawa Di Dalam Tuhan Menari Di Dalam Tuhan Tetapi Kami Tidak Pernah Melihat Kegilaan Atau Kejiwaan Di Dalam Tuhan Pernah Lihat Di Sebuah Kebaktian Orang Menggong Gonggong Oh Yesus Orang Gila Yesus Gak Seperti Itu Dan Orang Orang Yang Hadir Yang Gak Pernah Belajar Alkitab Yang Tiap Malam Cuma Midnight Show Yang Tiap Malam Cuma Pergi Ke Tempat Tempat Makanan Yang Gak Pernah Baca Alkitab Melihat Kejadian Kejadian Seperti Itu Dan Mereka Percaya Inilah Yang Dikirimkan Tuhan Bagi Kita Dan Jangan Heran Pada Hari-hari Penghakiman Tuhan Yesus Datang Dan Kamu Lambai-lambai Kan Tangan Yesus Ini Aku Ini Aku Yang Tertawa-tawa Seperti anjing Melolong-lolong Itu loh Tuhan Waktu itu Tuhan Tendang Pantat Saya Dan Saya Melolong Lagi Ini Saya Tuhan Tuhan Berkata I I Don't Know You Siapa Kamu Itu Mungkin Yesus Dari Neraka Itu Mungkin Ropal Surah Penyesat Dan Waktu itu Sudah Terlambat Untuk Mengakuinya Menangis Dengan Air Mata Memutahkan Darah Sekalipun Percuma Sia-sia Tuhan Berkata Inilah Engkau Sekalian Pembuat Kejahatan Aku Tidak Mengenal Engkau Apa Yang Tuhan Inginkan Di Masa-masa Akhir Jaman Ini Mau Hari Ini Kita Berhenti Sejenak Memulai Pengertian Yesus Yang Benar Dari Alkitab Mulai Belajar Untuk Tidak Curiga Oh Hamba Tuhan Ini Tidak Suka Karismatik Loh Kita Karismatik Loh Tetapi Karismatik Yang Sesuai Firman Tuhan Pernah Lihat Tuhan Yesus Gitu Ya Memakai Musik-musik Yang Aneh Untuk Mengikut Murid-murid Musik Itu Dari Tuhan Amin Amin Tapi Musik-musik Yang Terlalu Duniawi Untuk Menceritakan Yesus Yang Sorgawi Tidak Akan Bisa Masuk Kayak tadi Musiknya Ya kan Bisa gak Lagunya Dirubah Tapi dengan Musik Tekno Disco Yesusnya Terasa Beda gak Terasa Beda Masa Tuhan Yesus Zaman Dahulu Dia ngerti Musik Dia ngerti Pujian Dengan Para muridnya 12 orang Dia Menyanyi Ala Korea Nobody Nobody Love you Prok 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 Eh Apa Yesus Seperti itu Tetapi Anda Dan Mungkin Sebagian Besar Dari Hidup Saya Yang Lampau Merasa Yesus Yang Saya Sembah Adalah Yesus Yang Semau Saya Kalau Saya Inginkan Apa Yesus Harus Mau Melakukan Untuk Saya Kalau Saya Sedang Jatuh Cinta Dengan Seseorang Kalau Tuhan Tuhan Tidak Kabulin Engkau Bukan Tuhan Saya Kalau Saya Sakit Dan Saya Minta Disembuh Tidak Sembuh Sembuh Maka Tuhan Saya Bukan Tuhan Yesus Kasian Yesus Dianggap Sebagai Jongos Yesus Dianggap Sebagai Kacung Mending Pegawai Dikasih Tempat Tinggal Dihormati Tau Engkau Kacung Atau Jongos Itu Gimana Tidur Di Emperan Ready 24 jam Teman-teman Yang dikasih Tuhan Tapi Tuhan Berkata Kepada kami Kepada saya Ceritakan Tentang Yesus Yang Benar Karena Akan Tiba Waktunya Aku Akan Segera Datang Dan Aku Akan Mengangkat Mereka Dan Aku Tidak Akan Pernah Melupakan Mereka Bagaimana Cara Terima Yesus Yang Benar Buang Pikiranmu Tentang Yesus Yang Aneh Aneh Yesus Interkelas Yesus Kejam Jadi ada yang Berpikir Yesus itu Kejam Setiap kali Ketemu Tuhan Yesus itu Takut sekali Karena papanya Adalah papa yang Kejam Takut sekali Sangking Takutnya Tidak Pernah bisa Lihat Kemuliaan Tuhan Ada yang Ada yang Merasa Yesus itu Adalah teman Sepermainan Yesus itu Sahabat kita Amin Tapi sahabat Di dalam Suka Dan duka Yesus bisa Bercanda Dengan kita Bisa Bercanda Dengan kita Tetapi Tidak Kurang Ajar Amin Oh Yesus Aku Berlari Lari Tuhan Yesus Aku Tak Kejar Aku Bawa Pacung Tak Acung Itu Imajinasimu Itu bukan Tuhan Yesus Udah Ngerti Siapa Yang disebut Yesus Palsu Yesus Yang Kamu Imajinasikan Seperti Apa Sama Seperti Kamu Bikin Patung Tentang Yesus Dan Itu Tidak Akan Bisa Menyelamatkan Kamu Semua Tetapi Yesus Yang Benar Adalah Yesus Yang Hari Ini Kamu Belajar Merasakan Kamu Belajar Mendekat Dia Dan Berkata Tuhan Aku Mau Ngerti Kamu Aku Mau Mengenal Engkau Yang Bersumber Dari Firman Mu Ijinkan Aku Aku Mau Berubah Aku Mau Mendengarkan Firman Mu Aku Mau Belajar Firman Mu Aku Mau Belajar Mengerti Pribadimu Itu Yesus Yang Akan Membuat Engkau Berkata Hari Ini Juga Namaku Sudah Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Dari Yesus Yang Benar Shalom Saya Saya Begitu Banyak Melayani Pelayanan KKR Di Masa Lampau Ratusan Orang Ribuan Orang Terima Yesus Tetapi Saya Kurang Yakin Kalau Mereka Tidak Dapat Kebenaran Yang Sesungguh Sungguh Ya Akan Muncul Banyak Versi Yesus Setelah Mereka Maju Kedepan Mimbar Apa Yang Terjadi Besoknya Ngajak Orang Dengan Ngancam Mau Ke Kereja Aku Enggak Atau Gue Bunuh Kamu Yesus Gangster Itu Di Imajinasinya Yesus Pakai Tato Dengan Gambar Dengan Lengan Dijahit Seperti Popeye Seperti Brutus Popeye Seperti Popeye Kan Keceng Seperti Gede Padanya Amin Jangan Amin Ini Teman Teman Waktunya Sudah Sangat Dekat Kau Mau Tahu Kenapa AC Ini Panas Saya Lihat Di Badan Antariksa Amerika Mengatakan Bahwa Hari Hari Ini Bumi Sedang Terancam Dengan Pemanasan Global Perubahan Perubahan Iklim Itu Sudah Dinubuatin Tuhan Sebelum Kedatangannya Perubahan Iklim Oleh karena itu Badan Amerika Kepingin Merubah Sejarah Dia Kepingin Menembak Sebuah Komet Menembak Sebuah Komet Dengan Harapan Partikel Partikel Yang Berisi Proton Ada Partikel Negatif Partikel Positif Maklum Teknik Kimia Dulu Minimal Ngerti Tidak Hanpen Hanpen Soro Positif Negatif Dia Itu Berubah Ketika Masuk Ke Atmosfer Bumi Diharapkan Iklim Berubah Kembali Menjadi Netra Tapi Yang Jadi Pokok Permasalahan Nembaknya Pakai Apa Suruh Superman Apa Pakai Sinar Lasernya Sip Menyelamatkan Bumi Teriak Atau Pakai Spiderman Pakai Jaring Laba Labanya Seperti Itu Atau Fantastic Four Yang Kamu Bisa Menyelamatkan Bumi Ini Berubah Tapi Bumi Akan Segera Binasa Dan Tuhan Katakan Akhir Zaman Banyak Rauh Penyesat Dan Penyesatan Muncul Dari Gereja Tuhan Sendiri Anda Mengultuskan Saya Anda Sesat Karena Dia yang layak Disembah Jongosnya Tuhan Kamu Sembah Jongosnya Tuhan Kamu Idolakan Tersedia Apa Apa yang bisa Disediakan Jongos Tuhan Untuk Kamu Di Surga Besok Rumah Dengan Permata Atau Rumah Guguk Dengan Sesuatu Yang Indah Tidak Bisa Kamu Tidak Disediakan Apa- Ngemper Di Surga Itu pun Kalau masuk Surga Tapi Kalau Kamu Sembah Tuhan Yesus Yang Benar Surga Milikmu Dan Ketika Engkau Menutup Mata Engkau Engkau Tidak Yesus 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 Yang Kamu Sembah Anda Yang Menjawab Sekar Tapi Hari Ini Saya Punya Berita Suka Cita Tuhan Memilih Saya Dan Anda Untuk Menceritakan Kepada Kota Surabaya Kota Kota Yang Ada Di Indonesia Bahwa Yesus Yang Asli Akan Segera Datang Akan Mengubah Hidupmu Menjadi Sebuah Gelombang Lawatan Yang Indah Hidupmu Akan Dipoles Tuhan Dirubah Tuhan Dengan Cara Yang Ajaib Dengan Cara Yang Indah Sehingga Orang-orang Di Sekitarmu Bisa Melihat Engkau Dan Berkata Sungguh Engkau Memiliki Tuhan Yang Benar Karena Hidupmu Berubah Hai Teman-teman Yang Dikasih Tuhan Sudah Siap Terima Yesus Yang Benar Saya Tentang Anda Macem-macem Saya Cuma Kepingin Anda Yang Mau Terima Yesus Yang Benar Anda Sekarang Berdiri Berdiri Tidak Usah Acara Musik-musikan Biasanya Kasih Musik-musik Yang Syado Dulu Tidak Ini Keputusan Anda Anda Yang Mau Terima Yesus Yang Benar Sekarang Berdiri Tidak Usah Lihat Kiri Kanan Belakang Di belakang Ada Yesus Kok Yesus Ada Di hatimu Sekarang Pemain Musik Maju Kedepan Mari 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 kita Tutup Mata Kita Renungkan Ini Baik Baik Teman Teman Yang Dikasih Tuhan Sungguh Teman Teman Yang Dikasih Tuhan Tuhan Rindu Rindu Sekali Menyatakan Kepada Umatnya Sampai Di Perjanjian Lama Kepada Perjanjian Baru Tuhan Begitu Rindu Menyatakan Tapi Anak-anaknya Tidak Siap Waktu Perjanjian Lama Bangsa Israel Berputar-putar Di Padanggurun Semakin Lama Semakin Lama Dengan Janji Kedatangannya Tapi Perjanjian Baru Telah Katakan Janji Kedatangannya Sudah Dikenapi Tuhan Juga Peringatkan Tentang Roro Penyesat Di akhir Jaman Roro Itu ada Dan itu Betul-betul Ada Mungkin Saya Bisa Dipakai Menjadi Penyesat Mungkin Alat-alat Tuhan Yang Lain Bisa Dipakai Menjadi Penyesat Tapi Celakalah Orang Yang Menyesatkan Anak-anak Tuhan Celakalah Orang Yang Menyesatkan Anak-anak Tuhan Tapi Malam Hari ini Saya Tahu Walau Dalam Kondisi Panas Walau Di dalam Situasi Yang Kurang Mengenakan Tetapi Berhenti Sejenak Dari Seluruh Aktivitasmu Dari Seluruh Aktivitas Pikiranmu Mengenai Yesus Versimu Sendiri-sendiri Tapi Hari ini Yang mau Kenal Yesus Secara Pribadi Yang bersumber Dari Firman Tuhan Engkau Bangkit Berdiri Karena Dia hadir Di tempat Ini Dia akan Memelukmu Dan berkata Aku Mengasihimu Aku Mencintaimu Aku Akan Mendidikmu Menjadi Pribadi Yang berkenan Kepadaku Dan Coba Kau Angkat Kedua Tanganmu Keatas Kau Angkat Kedua Tanganmu Keatas Ketika Saya Mengenali Yesus Saya Tau Saya Bukan Pribadi Yang Baik Arogan Mudah Tersinggung Mudah Marah Tapi Ketika Saya Kenal Yesus Pribadi Yang Bernilai Itu Saya Perlahan Belajar Untuk Mengasih Saya Perlahan Belajar Untuk Melepaskan Saya Perlahan Belajar Untuk Memikul Salim Dan Mengikul Dia Saya Belajar Untuk Bagaimana Cara Berkorban Menyerahkan Hak Saya Dan Sebagai Gantinya Tuhan Datang Di dalam Hidup Saya Dan Berkata Aku Mengenal Tapi Hari Ini Malam Yang Sama Tuhan Hadir Di Tempat Ini Anda Yang Semua Yang Mengangkat Tangan Rentangkan Tanganmu Sedikit Kedepan Peluk Pribadi Yang Sekarang Ada Di Depan Tapi Saya Tidak Melihat Lakukan Saja Peluk Yes Dan Izinkan Dengan Mata Iman Mu Engkau Merasakan Dia Ada Dia Hadir Dia Sedang Mendekat Kepalamu Dia Sedang Membelai Rambutmu Ini Aku Dan Kau Lihat Dengan Mata Iman Tangan Yang Berlubang Itu Tanpa Syarat Kepadamu Sedang Mendekat Mu Memeluk Mu Dan Membelai Mu Tangan Yang Berlubang Itu Sungguh Merupakan Sebuah Siksaan Yang Luar Biasa Tapi Berkata Menggantikan Cintamu Kepadamu Aku Aku Melindungimu Aku Akui Semuanya Di hadapan Tuhan Saya Merasakan Saya Merasakan Dengan Kuat Dia Dia ingin Menghapus Semua Imajinasimu Yang Tidak Benar Dia ingin Menghapus Saya Tahu Persis Ada Beberapa Orang Yang Perjuang Melawan Pikiran Pikiran Yang Tidak Benar Tapi Engkau 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 Hanya Bisa Biarkan Dia Melawannya Untukmu Biarkan Dia Melawatmu Dan Mendoakan Malam Hari Ini